Halo mas bro, selamat datang kembali di channel Rostanto Auto Info Di video kali ini saya akan sharing terkait dengan pembelian mobil atas nama PT atau perusahaan Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya beli mobil atas nama PT Sudah saya pajakkan dan nanti akan saya sharingkan disini pengalaman saya Baik, yang akan saya sharingkan yang pertama adalah proses pembeliannya seperti apa Terus apa yang membedakan dengan membeli mobil bekas atas nama pribadi Yang kedua kelebihannya apa, yang ketiga kekurangannya apa Langsung kita masuk ke materi yang pertama Untuk proses pembelian mobil atas nama PT mas bro Sebenarnya secara garis besar itu sama ya dengan membeli mobil atas nama pribadi Mobil second tentunya ya Yang pertama kawan-kawan harus memeriksa fisik dulu Bagaimana mesinnya, bagaimana kaki-kakinya, bodi, transmisi, interior Itu harus kawan-kawan periksa detail seperti memeriksa mobil atas nama pribadi Ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya Bahkan saya punya playlist sendiri terkait pemeriksaan mobil bekas Secara garis besar sama Nah itu kawan-kawan biasanya pembeliannya itu bisa melalui lelang Ataupun melalui pihak kedua ya Artinya mobil itu sudah dibeli orang lain lalu kawan-kawan beli seperti itu Pemeriksaan suratnya pun sama ya Kawan-kawan harus memastikan ada STNK, BPKB, pajaknya juga mati atau hidup Sama ada faktor pembelian Intinya secara garis besar sama dengan pembelian mobil second atas nama pribadi Tetapi ada satu surat yang membedakan mas bro ya Yaitu namanya adalah surat pelepasan hak atau SPH seperti ini Jadi SPH ini isinya menerangkan bahwa si PT yang terkait itu sudah melepas haknya kepada seseorang Ya seseorang siapa ya tentunya kawan-kawan ya bisa diisikan disini Lalu di SPH ini itu juga ada kwitansi seperti ini mas bro Kwitansi ya seperti kita membeli mobil second atas nama pribadi ada kwitansinya juga Tapi kalau di PT itu ada SPHnya atau surat pelepasan hak Nah SPH ini fungsinya untuk apa? SPH ini fungsinya untuk mengurus ketika kita mau balik nama Jadi kalau mobil atas nama pribadi itu kita balik nama itu menggunakan hanya cukup kwitansi gitu kan Tentunya dengan persyaratan yang lain ya Kalau atas nama PT itu ditambah namanya SPH atau surat pelepasan hak Jadi seperti itu saja yang membedakan ketika kawan-kawan mau membeli mobil atas nama PT adalah Ada SPHnya atau surat pelepasan hak Yang lain sama seperti membeli mobil second atas nama pribadi Oke kita lanjut ke kelebihan ya Kelebihan mobil atas nama PT Yang pertama kelebihan yang paling mencolok adalah Harganya biasanya lebih rendah dibanding dengan mobil atas nama pribadi Biasanya bisa beda 5 juta, 10 juta bahkan bisa lebih mas bro Bisa sampai 15 atau 20 juta Karena sebenarnya ini terkait dengan image sekali ya Kalau mobil atas nama PT itu dipakai orang banyak gitu Terus mungkin juga gergetnya kurang orang-orang itu mau beli Sehingga harga jual bekasnya itu lebih rendah Itu masuk ke kelebihan Kenapa? Karena ketika kawan-kawan bisa memilih ya Bisa menemukan mobil atas nama PT yang kondisinya prima Itu kawan-kawan bisa memperoleh mobil yang bagus Tetapi harganya di bawah pasaran Kelebihan yang kedua itu pajaknya lebih murah mas bro Jadi kemarin saya sudah ngurus pajak ya Di mobil saya yang saya beli atas nama PT Bedanya bisa sampai 500 ribu Bahkan lebih apabila dibandingkan dengan mobil atas nama pribadi Kemarin saya beli Livina 2019 New Livina Itu pajaknya hanya kena 2.850.000 Sementara kalau mobil atas nama pribadi Untuk Livina di tahun yang sama Itu berkisar sekitar 3.300.000 bahkan 3.500.000 tergantung daerahnya Jadi pajaknya lebih murah mas bro Dan tidak ada pajak progresif Ini kelebihan yang kedua mobil atas nama PT Terus kelebihan yang ketiga itu berkaitan dengan kondisi mobil ya Jadi ternyata tidak semua mobil atas nama PT itu buruk, capek, terus jelek gitu ya Karena di PT atau di perusahaan itu ada mobil-mobil yang dia tuh khusus untuk operasional pimpinan dari perusahaan itu Jadi kalau saya ibaratkan di perusahaan saya lah ya Saya mengambil bayangan seperti itu Itu ada beberapa dep head dan manager gitu kan Yang mobil perusahaannya itu hanya digunakan PP dari rumah dinas ke kantor Itu saja Jadi kilometernya masih rendah Terus ketika ada keluhan-keluhan teknis misalnya Kaki-kakinya nggak enak Terus mungkin steeringnya agak getar Itu langsung ditangani Jadi lebih terawat, lebih oke, kilometernya rendah Servisnya juga tidak pernah terlambat Itu mobil atas nama PT Kita kalau bisa beruntung menemukan mobil yang seperti itu Kondisinya oke, perawatannya oke, harganya lebih rendah Seperti itu Tapi memang ada beberapa mobil yang kondisinya itu relatif kurang bagus ya Atau bahasa bengkelnya itu sering disebut dengan istilah mobil capek Karena memang operasional yang dipakai banyak orang Dipakai jauh gitu kan Dipakai PP, langsiran seperti itu Jadi tergantung kawan-kawan sendiri Pastikan ketika kawan-kawan membeli mobil atas nama PT itu sesuai harganya Saya tidak bilang kalau mobil yang capek itu tadi mobil jelek Saya tidak bilang seperti itu Tergantung harganya Kalau memang harganya masuk akal ya kenapa tidak Seperti itu mas bro Jadi jangan langsung berasumsi buruk mas bro ya Untuk mobil PT ini langsung menutup diri Ah saya nggak mau ah mobil PT Pastikan dulu mas bro Karena kemungkinan kawan-kawan bisa mendapatkan mobil yang istimewa Dengan harga yang rendah Pajaknya juga rendah Seperti itu Nah oke Itu tadi ya 3 kelebihan mobil atas nama PT Sebelum masuk kekurangan Saya ingin membahas satu lagi Yaitu terkait dengan cara pajak mobil atas nama PT Ini asumsinya kawan-kawan bisa masuk di kekurangan Atau bisa masuk di kelebihan Kalau saya sendiri masuk di kelebihan Jadi mobil atas nama PT mas bro Itu kalau pajak tidak perlu KTP Kelebihannya disitu Tetapi kawan-kawan harus punya surat Namanya surat pengantar atau surat kuasa Tergantung samsatnya ya Kemarin kalau samsat di tempat saya itu Mintanya surat pengantar Jadi surat pengantar itu mirip-mirip Ya surat seperti inilah Intinya dia itu memberikan pengantar dari PT itu Untuk mengurus pajak kepada siapa Atas nama kawan-kawan ya yang beli Di bawah ditanda tangani pimpinan PT itu Jadi ketika kawan-kawan bisa minta surat pengantar ya Ketika membeli kendaraan atas nama PT Itu kawan-kawan pajaknya itu lancar mulus Tidak perlu KTP asli Tidak perlu biro jasa Tidak perlu nyogo ini Itu tinggal pakai surat pengantar dan STNK aslinya ya Kebetulan kemarin saya beli mobil PT Dapat surat pengantarnya jadi selain SPH Saya juga dapat surat pengantar untuk pajak Jadi masih bisa saya pajakan sampai dengan hari ini Tidak repot Tetapi kalau kawan-kawan tidak punya surat pengantar untuk pajak ya Itu ya sedikit repot lah Sama seperti ketika kawan-kawan mau memajakkan mobil Tapi kawan-kawan tidak memiliki KTP asli Pemilik mobil yang tercatat di surat-suratnya itu Seperti itu Mungkin di beberapa daerah ya itu sudah bisa pajak online Tapi di beberapa daerah yang lain Belum bisa pajak online dan harus ke samsat pusat Untuk mengurus pajak Harus menunjukkan KTP asli Seperti itu Jadi bisa dipahami ya Surat pengantar pajak itu tadi Itu pengganti KTP asli Seperti itu Kalau KTP asli itu tidak bisa digandakan Tapi kalau surat pengantar pajak Bisa digandakan Bisa dipakai setiap tahun Asal kawan-kawan dikasih form yang berbeda Tanggalnya yang berbeda Seperti itu Jadi kalau kawan-kawan bisa minta surat pengantar sekalian Itu sudah enak sekali Sudah seperti mobil atas nama pribadi Dengan pajak yang lebih murah Seperti itu Kelebihan mobil atas nama PT seperti itu Semoga bisa dipahami Baik kita masuk ke Kekurangan mas bro ya Kekurangan yang pertama adalah Harga jual yang lebih rendah Dibandingkan dengan mobil atas nama pribadi Ini sebenarnya berkaitan dengan kelebihan yang tadi ya Kalau kita belinya sudah murah Ya pastinya kita menjualnya pun Tidak bisa berharap banyak Kemungkinan tidak bisa menyamai mobil atas nama pribadi lah Pasti lebih rendah di bawahnya Itu kekurangan yang pertama Kekurangan yang kedua ketika dapat mobil yang sudah capek Terus kawan-kawan tidak pinter milih Apalagi ada beberapa PT atau perusahaan atau sistem lelang Ketika kita memeriksa kendaraan atau open house Itu dia tidak bisa dicoba ya Jadi memang kita hanya benar-benar bisa periksa secara fisik saja Kadang-kadang juga tidak bisa dihidupkan Jadi kita harus bisa memilih lebih teliti dan lebih jeli Ada kalanya kita memang dapat mobil yang capek Atau kilometernya sudah tinggi dan banyak kerusakan Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin Historikal perawatannya itu kurang bagus Itu kekurangan yang kedua Menurut saya dua saja itu sih Untuk kekurangannya terkait dengan pajak Pengurusan pajak itu menurut saya sama saja dengan Mobil pribadi ya Atau atas nama pribadi Kalau kawan-kawan tidak punya KTP asli Ibaratnya kalau di PT itu tidak punya surat pengantar Jadi sama-sama repotnya Kita harus pakai biro jasa Seperti itu Tapi untuk pendapat saya pribadi ya Selama saya pakai mobil atas nama PT Menurut saya sih Bagus-bagus saja sih Tidak ada masalah Tergantung dengan pembelian pertama kita Dan saya sangat puas Pengurusan pajaknya pun ketika suratnya lengkap Itu sangat mudah Seperti mobil atas nama kita sendiri Seperti itu mas bro Demikian sharing dan tips saya di kesempatan kali ini Apabila bermanfaat jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya